Krisis air bersih dirasakan ratusan warga tiga dusun di Desa Darat Gunung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa mengonsumsi air kotor dan berkapur. Sudah satu bulan lebih, krisis air bersih dirasakan warga dusun Natarleba, dusun Natarita, dan dusun Hurabegor. Warga terpaksa mengambil air di mata air Waipuan yang jaraknya jauh dari permukiman. Meski airnya kotor serta berlumpur, warga terpaksa mengambilnya karena merupakan satu-satunya sumber mata air andalan kala musim kemarau. Untuk mengambil air, warga harus membersihkan lumpur dalam bak penampungan, pun setelahnya air harus dibiarkan selama empat sampai lima jam agar bersih. Warga berharap pemerintah bisa membantu membangun bak penampungan yang layak agar air di mata air Waipuan tidak lagi kotor dan berlumpur. Jadi untuk sementara kami lebih memilih air di Waipuan ini untuk keperluan rumah tangga. Dan untuk penggunaan untuk minum, untuk memasak, kami lebih memilih di pagi hari dan siang hari. Karena kalau sudah masuk jam 2 ke atas sampai jam 5, jam 6, itu airnya kan rekapunya tinggi. Karena semua aktivitas ada di mata air ini, mandi, cuci, semua di sini. Terima kasih.